halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini kita akan membuat video unboxing ya ini ada paket di Tokopedia ini adalah serius ini kita akan lihat barang apakah ini ini adalah sebuah alat yang baru saja saya sen dan karena kebetulan sellernya itu ada di Denpasar jadi barangnya langsung saya terima Wah dapat bonus ntar Oke terima kasih seleranya namanya gigatech gigatech ini adalah distributor untuk produk XP-Pen ya XP-Pen ini saya membeli produk ini artis 12 Pro nah ini adalah sebuah screen tablet ya untuk drawing tablet eh tapi bukan drawing tablet yang biasa tapi yang ada screennya monitor dan monitornya dan kita langsung gambar di monitornya nanti kita akan lihat isinya terlihat dulu bonusnya ini apa Oh bonus tetep kedatuh berbesar ini adalah sarung bantal hehehe kan ini kayak softcase nya gitu ya ya softcase artis series luar biasa mentah ya jadi kalau dibawa kemana-mana ada kayak protektornya gitu ya oke jadi kita taruh dulu focusnya dan langsung kita akan buka kalau lihat dulu amplopnya apa nih dari XP-Pen mohon nota disimpan untuk garansi yuk ini nota buat garansi seperti ini ya rendah iya sepertinya nih udah pembelian ya faktur jika ada apa-apa nanti mudah-mudahan tidak ada apa-apa sih semuanya lancar dan bisa dipakai seperti seharusnya fungsinya sih nah oke nih saya tempat dulu sebagai tanda bukti pembelian jadi kita teman boxnya saja dan duduk sekarang kita akan buka boxnya sini apa aja dan masih baru ini masih di segera ya oke yo udah segel masih segel set ini warna nih gak kelihatan di kamera oke biar kelihatan di kamera ini ya oke ini adalah ada di dalamnya yang pertama kita dapat adalah eh screennya sendiri ini dia 12 inch ya cukup praktis jadi dimasukin ke dalam rancar laptop juga bisa ya tapi ini rencananya saya mau pakai di PC sih saya taruh di meja dulu dan kemudian tetap lagi ada kepala charger ya bukan charger sih ini untuk powernya power adapternya kemudian ya ini ada tiga jenis colokan mungkin kalau mau ke luar negeri bisa pakai salah satu dari dari ini ya ini yang ini colokan Indonesia 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 plug-nya ini kita pakai yang ini kita simpan dan dan satunya lagi disini ada stand nya ini dia stand ya kita akan taruh sana di stand nya kemudian kita dapat sementara terlihat wow usah nah ini ini adalah kalau gak salah nih pennya ya ini jadi bentuknya seperti gulungan lontar jurus tapak sakti nah ini adalah pen bisa dilihat sini luncuknya ini bisa kita tarik ini pennya agak beda ya sama punyanya wion tapi oke mantap juga dan ini bisa jadi kayak stand-nya gitu jadi nanti bisa taruh itu atau kalau mau dibawa masukin sini ya cukup praktis dan aman karena sebelumnya saya pakai merek yang berbeda itu enggak dapat kayak ginian jadi harus dibeliin kayak peta pensil gitu biar dia aman nah ini ada spare name nya juga jadi disini kalau ujungnya nanti sampai dia habis gitu ini bisa diganti ada 88 spare nib bisa dipakai lama banget ini dan ini juga sama sih enggak ada bedanya nih semua sama-sama sama dan itu untuk gulungan jurus tampak seribu oke dan disini ada lagi satu ternyata pen tetap lagi coba kita buka Oh ini dia ada link download untuk menurut driver nanti kita ya Google klik aja levelnya enggak ada ya jadi harus di download kemudian warranty card kartu garansi dan kartu terima kasih dari XP pen ya oke thank you card lagi ini adalah user manual Oke ini saya akan keep nanti baca dulu sebelum di Oke udah ya kan dan membaca manual sebelum kita pakai barang ini disini sepertinya ini kabel-kabel sih ya bener nah ini adalah cables dan kabelnya itu cukup praktis karena dia sudah all-in-one jadi kita cukup hanya mencolokkan satu kabel saja ke alatnya kemudian disini udah cabangannya ada ada tiga ya jadi ada HDMI colokin ke laptop atau ke PC kalian kemudian ada USB untuk mendeteksi pressure segala macam itu kemudian yang merah ini untuk power jadi kalau misalnya powernya kurang bisa dicolokin langsung ke listrik atau kalau mau dicolokin langsung ke komputer juga bisa jadi yang penting ada slot USB yang kosong aja gitu Jadi kalau di laptop juga ada ini slot USB yang kosong ini bisa langsung dicolok laptop jadi nggak perlu lah nyari colokan listrik lagi sepertinya seperti itu yang saya lihat di YouTube tapi nanti kita akan coba apakah benar seperti itu nah oke jadi itu aja udah kosong nih udah kosong kotaknya kita akan coba sekarang setup pada PC saya oke dan let's go ya baik jadi seperti yang teman-teman lihat disini eh saya sudah terhubung di monitor pennya sendiri ya di SP pen artis 12 Pro sudah tersambung dan disini saya tidak menggunakan kepala charger nya karena eh ternyata bisa langsung dicolokin USB nya langsung dicolokin ke port USB di PC pun dia ternyata cukup untuk memberikan power ke monitor display ini display tablet ini nah jadi disini saya sudah sudah ada di Photoshop dan saya akan coba untuk membuat sebuah gambar dan ini bisa digunakan untuk eh enak nih skill a scrollnya jadi ada dialnya sini jadi dia bisa buat ngecilin atau gedein brush itu eh dan apa namanya untuk pen display ini sudah include dengan screen protectornya jadi kayak ada lapisan limitednya gitu jadi ada lapisan pelindungnya dan itu juga memberikan eh filmnya udah kayak kertas jadi nggak nggak slippery atau licin kayak di kita gambar di kaca gitu jadi ada resistannya dan itu oke lumayan untuk sebuah eh screen tablet yang harganya di bawah 4 juta ini ini sangat lumayan sekali saya dapatnya dengan harga 3,8 B bisa dibilang nih budget-friendly ya ini express key nya juga saya bisa tes ini buat spacebar kemudian ctrl-z ya ctrl-z kemudian ini buat color picker di sambil ini warna ini setan yang lucu hahaha oke ya coba kita semoga semangin.. wapil ternyek ini ndak oke ya baik jadi kira-kira seperti itu hasil tes kita dan unboxing xp pen artis 12 Pro yang menurut saya sangat worth it untuk dibeli kalau emang ada dananya karena ketika kita menggambar dengan mata kita langsung lihat ke monitor itu akan lebih mudah karena itu udah seperti kita gambar di kertas ya jadi tidak perlu penyesuaian lagi kalau kita seperti kalau kita menggunakan drawing tablet yang tanpa screen tuh perlu penyesuaian ya bisa-bisa sih cuman perlu sedikit penyesuaian aja kalau ini sama sekali tidak perlu ada prasi apapun pernah ini sama kayak tanggung gambar di kertas gitu dan kalau ada budgetnya saya rekomen karena dengan harga segitu kalian mendapatkan banyak fitur-fitur yang sangat memudahkan kita untuk membuat sebuah karya dulu jaman tahun 2000 eh 2010 ya 2010-an itu dan 10 tahun yang lalu saya menggunakan membeli tablet pertama saya yaitu wacom Intuos itu dengan harga yang sama ya lebih murah lagi dikit saja dengan ini tapi itu tidak ada screennya jadi wacom Intuos dengan ukuran A4 yang waktu itu saya beli dengan harga tiga tiga setengah ini 3,8 udah ada screen dan pressure-nya eh sudah bisa lebih sensitif lagi dibandingkan dengan wacom saya waktu dulu itu kalau nggak salah sekitar eh 4000 ppi ya ininya sensitifitas untuk pressure-nya kalau ini udah 8000 kemudian filmnya juga enak untuk menggambar jadi enggak kayak eh apa kalau slippery gitu di kaca kita gambar nih enggak nih udah ada resistannya karena udah unkut dengan lapisan nanti goresnya tuh eh kalau nggak salah dapat blog juga nanti coba kita akan lihat di pocket di kotaknya tadi saya kurang klikin pun kalau di review-review saya lihat ada blognya nih nanti saya akan lihat oke tapi anyway eh ini saya sangat happy dengan HP pen artis 12 Pro ini dan pastinya nanti kita akan membuat karya-karya yang lebih keren lagi menggunakan ini mantap Oke baik jadi sekian dulu reviewnya dan short review dan unboxing kali ini karena udah agak lama sampai jumpa lagi di sesi berikutnya dan salam kreatif